Hai Astropile, gimana kabar kalian? Semoga baik dan tetap semangat ya. Di video kali ini terasa sangat spesial nih. Tim Ilmunesia mengucapin banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman semuanya atas pencapaian 100.000 subscriber channel Ilmunesia. Tanpa kalian, Ilmunesia bukan apa-apa. Kalianlah fondasi utama dari channel ini. Nah untuk itu, kami sebagai tim Ilmunesia mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungannya selama ini. Semoga channel ini dapat terus berkembang bersama kalian semua dan dapat terus membagikan informasi atau ilmu yang bermanfaat untuk semua orang. Nah di video kali ini, Ilmunesia akan membahas tentang kekasih bumi nih, yaitu bulan. Pernah nggak sih kalian berpikir kenapa bulan tidak tertarik gaya gravitasi bumi? Kalian lebih besar daripada bulan tuh. Nah untuk menjawab rasa ingin tahu kita ini, yuk bahas bersama di sini. Tapi buat kamu yang belum subscribe, subscribe dulu Ilmunesia ya, karena apresiasi dari kamu berharga sekali untuk semangat kami. Yuk langsung aja kita lanjut videonya. TANGGAL 20 JULI 1969 adalah hari di mana manusia pertama kali berjalan di bulan. Meski kebenaran seputar hal itu masih menjadi pro kontra, namun kita semua sepakat bahwa bulan memiliki peran yang penting bagi bumi dan isinya. Bahkan menurut Mimin, bulan ini merupakan kekasih bumi. Kita semua tahu bahwa bulan merupakan satelit bumi satu-satunya. Namun, tahukah kamu kalau bulan terbentuk sekitar 4,53 miliar tahun yang lalu? Bulan mulai terbentuk sekitar 30 sampai 50 juta tahun setelah pembentukan tata surya. Sementara, bumi sendiri terbentuk sekitar 4,54 miliar tahun yang lalu. Selisih kelahiran bumi dan bulan memang begitu dekat. Bumi memiliki gaya gravitasi sebesar 9,8 meter per detik. Sementara, gravitasi di bulan jauh lebih kecil, yaitu 1,62 meter per detik. Gravitasi di bulan lebih kecil dan lemah, karena ukurannya yang lebih kecil dibandingkan dengan bumi. Nah, bumi memiliki diameter sekitar 12.742 kilometer. Sementara, bulan memiliki diameter sekitar 3.474 kilometer, yang artinya seperempat dari ukuran bumi. Permukaan bulan terdiri dari sisa-sisa gunung berapi yang telah mati, kawah, dan sisa aliran lava. Permukaan ini terlihat berbatu, tandus, dan memiliki warna kelabu. Menurut penelitian, bagian dalam bulan cukup cair untuk menghasilkan gunung berapi. Meskipun dengan cepat akan beningin dan mengeras, kerak bulan terdiri dari permukaan berbatu yang ditutupi dengan regolit. Namun baru-baru ini, peneliti telah menemukan air dalam bentuk es di lubang-lubang kecil permukaan bulan. Nah, tentang penemuan air di bulan ini, sudah kita bahas di video sebelumnya ya. Kemudian, mengapa bulan terlihat hanya muter-muter saja mengelini bumi, dan tidak tertarik oleh gaya gravitasi bumi? Kenapa dia tidak jatuh? Apakah bulan berada di luar pengaruh gravitasi bumi? Apakah tarikan gravitasi bumi kepada bulan sama besar dengan tarikan gravitasi matahari terhadap bulan, sehingga resultan gayanya menjadi nol? Nah, paling tidak, pertanyaan-pertanyaan itu sudah sempat muncul pada saat mimin dulu masih ABG. Banyak jawaban yang menyatakan bulan tidak jatuh ke bumi, karena adanya gaya sentrifugal yang berlawanan arah dengan gaya gravitasi bumi. Itu jawaban yang salah. Gaya sentrifugal adalah gaya yang tidak nyata, pseudo, atau biasa disebut fictitious force, yang dibuat untuk menjelaskan konsep aksi-reaksi. Jadi, gaya sentrifugal bukan sebab kenapa bulan tidak jatuh ke bumi, tetapi justu gaya sentrifugal itu dimunculkan karena kenyataan bulan tidak jatuh ke bumi. Masih bingung? Menjawab pertanyaan kenapa bulan tidak jatuh ke bumi, dengan mengatakan bahwa gaya sentrifugal yang menahan bulan dari jatuh ke bumi sama seperti dengan menjawab pertanyaan, mengapa bulan di atas meja tidak jatuh ke lantai? Dengan jawaban, karena ada gaya normal, sebesar berat benda yang berlawanan arah dengan gaya berat benda. Bukan gaya normal yang menahan bulan tidak jatuh ke lantai, tetapi mejalah yang menahan bulan tersebut tidak jatuh. Gaya normal tersebut diciptakan untuk menjelaskan fakta bahwa benda tidak jatuh ke bawah karena resultan gaya sama dengan nol. Sama seperti gaya sentrifugal, bulan diciptakan untuk membuat resultan gaya menjadi nol. Mungkin kebingungan kita muncul, karena kita melihat bulan di atas itu seperti diam. Padahal dia sedang bergerak dengan kecepatan sekitar 3.700 km per jam. Hampir 4 kali lipat kecepatan pesawat Boeing 737. Yang melintasi di langit kita. Tapi kenapa bulan kelihatan diam? Coba perhatikan deh, makin tinggi suatu pesawat, maka makin kelihatan lambat dia bergerak. Bulan yang posisinya sekitar 384.000 km dari bumi, tentu saja hampir tidak terlihat bergerak. Dibandingkan dengan pesawat Boeing yang hanya 10.000 km. Tapi coba bayangkan, bulan itu bergerak layaknya pesawat jet yang bergerak mengelengi bumi. Lantas apa yang membuat bulan tidak tertarik gaya gravitasi bumi? Nah, di sini kuncinya nih. Pertanyaannya salah. Justru karena adanya gravitasi bumi bulan itulah, maka bulan tetap berada dalam orbitnya. Kalau tidak ada gravitasi, maka bulan sudah akan ngeloyor dengan kecepatan hampir 4.000 km per jam entah kemana sekarang ini. Kenapa? Nah, seperti kita ketahui dari hukum 1 Newton, benda diam atau bergerak lurus beraturan akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan jika tidak ada gaya yang bergerak kepadanya. Jadi sebetulnya, bulan itu ingin pergi meninggalkan bumi dengan kecepatan konstan. Tetapi karena ada gaya tarik bumi, maka alih-alih pergi. Dia malah bergerak mengitari bumi. Jadi jangan bayangkan bulan itu diam di atas sana. Dia sedang bergerak mengelilingi bumi. Coba bayangkan, kita melembarkan bulan tenis secara horizontal dari atas gedung. Bula tenis itu akan jatuh di suatu tempat. Coba tambah kecepatan melempar bulan tersebut seperti kecepatan peluru. Bula itu akan jatuh di tempat yang lebih jauh. Dan kalau kita lemparkan bulannya sangat-sangat cepat, seperti kecepatan bulan mengorbit, maka bulan itu akan jatuh mengikuti bentuk permukaan bumi. Seperti kita ketahui, bentuk bumi adalah bulat. Maka, jatuhnya bulan ini akan menjadi lintasan orbit. Hal ini persis seperti kita mengikat suatu benda dengan tali, kemudian kita putar-putar. Benda tersebut akan tetap berputar-putar, karena ada tali yang mengikatnya. Kalau tidak ada tali tersebut, maka benda tersebut akan terlepas, dan pergi meninggalkan orbitnya. Tetapi berbeda dengan tali, yang tetap megang benda tersebut, walaupun diputar secepat mungkin. Nah, ikatan bumi bulan adalah gravitasi yang besarnya sudah tertentu sesuai rumus, dan kecepatan bulan tersebut sangat pas, dengan gravitasi yang diputukan. Bergerak lebih cepat lagi, bulan akan terlempar keluar. Namun, jika bulan bergerak lebih lambat dari kecepatan saat ini, bulan akan tertarik ke bumi, dan boom! Mereka akan hancur, karena tabrakan akan terjadi. Maka oleh karena itu, janganlah sekali-kali kita menambah, apalagi mengurangi kecepatan bulan mengedari bumi, dengan cara apapun. Nah, itulah kenapa bulan tidak tertarik dan jatuh ke bumi, oleh gaya gravitasi bumi. Gimana nih, apakah penjelasan mimin dapat dipahami kalian? Hehehe, coba tulis pendapatku di kolom komentar ya guys. Sekian video ilmunisya kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wasan astronomi kalian. Terima kasih sudah nonton sampai habis, dan salam astronomi! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!